Intro Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Vels Lifestyle Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini Baru-baru ini kita digemparkan dengan Langkah Dubai dan juga Beberapa berita berkenaan dengan Menjatuhkan Kerajaan Pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim Terbaru pada Januari 11 Menurut Perdana Menteri ataupun kenyataan dari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Pembangkang tiada kekuatan bahwa usul undih tidak percaya Pembangkang tidak mempunyai kekuatan Untuk meneruskan usaha menumbangkan Kerajaan Pusat sedia ada Dengan memulakan undih tidak percaya di Parlimen Kata Anwar Ibrahim Sebaliknya, kata Perdana Menteri Mereka hanya terus memainkan propaganda untuk menipu penyokong mereka Beliau berkata Ini terbukti kerana sehingga sekarang Pembangkang tidak pernah lagi Membawa usul seumpama itu sepanjang setahun Kerajaan Madani Dah lama dan dia pembangkang tidak bahwa usul tidak percaya Setahun dah, hari-hari kita tunggu, tiada Jadi kita fikir bab itu Saya tidak fikir Dia ada kekuatan Untuk bahwa ini Undi tidak percaya Itu tidak lain hanyalah Propaganda untuk menipu penyokong-penyokong dia Supaya jangan hilang semangat Katanya kepada pemberita Selepas menghadiri Majlis Ramah Mesra bersama Perdana Menteri Di Pelabuhan Tanjung Pelepas Dekat Iskandar Putera Anwar berkata demikian Ketika ditanya sama ada Pembangkang berani mengambil langkah berkenaan Susulan peringatan Ahli Parlimen Pasir Gudang Hasan Karim Supaya pembangkang Membuat usul itu sekiranya Sirius Mahu menguji keabsahan Perdana Menteri Semalam Hasan mengingatkan Supaya pembangkang Segera mengemukakan usul tidak percaya Terhadap Ahli Parlimen Tambun tersebut Sekiranya mahu Menguji keabsahan Perdana Menteri Sebelum mesyuarat pertama Penggal ketiga Dewan Rakyat Yang mula bersidang pada 26 Februari depan Iya Itu pandangan yang sesuailah Pandangan Hasan Kalau tidak hari-hari orang asyik Cara ini Aku akan bersumpah Langkah Dubai lah Atau mana-mana Sekarang dah terbukti bahwa itu semua hanya politik cemas Dalam kalangan mereka yang kehilangan modang Jadi saya nasihat Jemaah Menteri dan pimpinan kerajaan umumnya Supaya menempuhkan perhatian untuk membangunkan negara Tahun 2024 Fokus kita ialah pembangunan dan keutuhan ekonomi negara Kata Anwar Halo semua Salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan perempuan yang amat dihormati Gempar beberapa waktu ketika ini Kebelakangan ini Berkaitan dengan dakwaan Rasuah RM1B Untuk jatuhkan kerajaan Bahkan setiausaha politik kepada Perdana Menteri Yang menggesa siasatan dilakukan Terhadap dakwaan seorang pemimpin perikatan nasional Terlibat dalam usaha Untuk menjatuhkan kerajaan Iaitu untuk membeli Individu berpengaruh dan ahli parlimen Untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan Yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim Satu perkongsian daripada harapan Delhi Siasat dakwaan PN Guna RM1B Beli MP untuk jatuhkan kerajaan Saya sebagai rakyat Malaysia Yang amat Menghormati kerajaan yang ada hari ini Dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim Kerajaan perpaduan Kerajaan Madani Yang saya rasa amat layak untuk diteruskan Sehingga pilihan raya umum ke-16 Pada PRU-16 Barulah kita Boleh cerita tentang Langkah ataupun Taktik strategi nak gulingkan kerajaan Nak jatuhkan kerajaan Kita tunggu PRU-16 Tetapi untuk taktik membeli ahli parlimen Ataupun membeli Individu berpengaruh Untuk menjatuhkan kerajaan Pada hari ini bagi saya Amat tidak relevan Disebabkan untuk apa Nak tukar lagi Perdana Menteri Padahal belum dua tahun pun Apatah lagi satu penggap Nah saudara-saudara Yang amat dihormati semua Siapapun juga dalang Kalau benar memang ada individu Yang cuba menjadi ketua Menjadi dalang Untuk membeli ahli parlimen Membeli pempengaruh Untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan Bagi saya individu ini patut dikenakan tindakan Patut ditangkap rasanya Apa komen anda? Adakah anda setuju individu ini ditangkap? Ataupun individu ini patut ditahan dan disiasat? Sudah pasti Buat masa ini kita mahu siasatan dijalankan oleh pihak berkuasa Takwaan itu hadir selepas sebuah blog Mendakwa pemimpin PN Yang juga seorang ahli parlimen Telah menyediakan dana sebanyak RM1 bilion Untuk merasua ahli parlimen kerajaan Agar menarik balik Kesokongan terhadap Perdana Menteri Nah persoalan yang timbul seterusnya adalah Siapakah ahli parlimen itu Yang mempunyai duit Sebanyak RM1 bilion Jumlah RM1 bilion ini Bukanlah jumlah yang sedikit Jumlah ini amat banyak Tuan-tuan dan bapak Kenapa nak fokuskan kepada Jatuhkan kerajaan Berbanding digunakan RM1 bilion itu Kalau memang ada Untuk rakyat sendiri Kami berharap polis boleh menyiasat Jika ini benar Saya sendiri pun berharap polis Akan menyiasat perkara ini Sekiranya memang benar-benar Ada ahli parlimen ini Dan duit RM1 bilion ini memang ada Orang ramai sudah muak Dengan spekulasi tentang usaha Menjatuhkan kerajaan Kerajaan sedang bekerja keras Untuk merangsang pemulihan ekonomi Kata Datuk Azman Abidin Setiausaha politik kepada Perdana Menteri Seperti yang dilapor FMT Nah saudara-saudara Di dalam artikel ini Terbongkar juga komplot yang didakwa ingin menggulingkan kerajaan Melalui apa yang disebut sebagai langkah Dubai Kerakan itu dipercayai dirancang Sebahagian besar pemimpin PN Dengan ada dakwaan Mengatakan Ia turut membabitkan beberapa pemimpin barisan nasional Pada akhirnya Zahid Hamidi sebagai pengurusi BN sendiri Menafikan bahawa SD yang dikatakan sudah cukup itu Adalah SD yang tidak sah Dan dinyatakan sendiri oleh Ahmad Zahid Hamidi Nah saudara-saudara bagi saya ini Kemenangan baru kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim Dengan pengumuman Zahid bahawa SD itu tidak sah Dan juga berkaitan dengan RM1 bilion Siasat dakwaan PN guna RM1 bilion ini Untuk jatuhkan kerajaan Perlu disiasat Kerana ini adalah amat serius Dan bukan saja amat serius Pelakunya Kalau memang benar ada Dalangnya Perlu ditangkap Secepat mungkin Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya